Di tengah gempuran virus corona yang semakin menggila, kabar duka datang dari Rena Mariana atau akrab disapa Rena Ipeh. Ayah andanya, Andi Sugiano, mengembuskan nafas terakhir selasa dini hari 17 Maret di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Almarhum wafat dalam usia 73 tahun setelah berjuang melawan sakit paru dan jantung yang beberapa tahun diderita. Terlalu dadakan juga sih karena papak tuh biasa semalut hidup yang tinggi banget. Tapi gak tau kenapa. Yang kali ini kayak cepet banget, cepet banget. Jalannya cepet banget. Masuk Rumah Sakit jam 12. Kita jam 8 masih minta bubur? Masuk jam 11 kita pulang sampai rumah. Kita ditelepon lagi sama rumah sakit karena kondisinya menurun. Udah gak bisa. Bukan semata kepergian ayah andai membuat bintang sinetron ini terpukul. Persis saat mengantar orang yang sangat dicintainya itu ke peristirahatan terakhir, wabah corona sedang ganas-ganasnya. Jadilah proses pemakaman berjalan dalam keadaan sepi. Hanya keluarga inti saja yang menghadiri. Karena kondisinya kan lagi wabah. Dan tidak ada satu dari RT-nya sendiri. Maksudnya tidak boleh terlalu kumpul-kumpul. Maksudnya aku bilang, kasihan papa banget gitu. Kondisi kayak gini aku gak bisa. Orang yang diundang pun tidak ada yang mau datang karena kondisinya gak mau keluar rumah. Mereka lagi gak mau keluar rumah. Apalagi dia berpikirnya, aduh rena artis gitu. Ternyata pasti temannya banyak. Padahal teman-temanku juga pada takut akhirnya keluar rumah kan gitu. Jadi kita memilih, ya udahlah yang penting kan keluarga inti ada. Ya kita yang penting doanya dari jauh. Doa itu kan gak perlu orang datang, gak perlu orang kumpul. Tapi yang penting kan doa itu Allah mahat Allah. Doa itu akan sampai. Jenasa almarhum dimakamkan di TPU Layu Rawam Bangun, Jakarta Timur. Selebritas yang trans tuju terus menyampaikan duka. Semoga almarhum khusul khotimah, keluarga ikhlas, dan sabar menerimanya. Terima kasih telah menonton!